Assalamualaikum, sahabat yang penuh berkah. Berhati, hatilah dalam berhutang. Karena ada konsekuensi yang harus ditanggung dalam utang piutang. Berikut beberapa azab jika tidak membayar utang dalam Islam. Dihisap dengan timbangan yang adil. Orang yang tidak membayar utangnya akan dihisap dengan timbangan yang adil dan mendapatkan balasan yang setimpal dengan perbuatannya. Azab orang yang tidak bayar utang di akhirat ini seperti yang diterangkan dalam sebuah ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa dan orang-orang yang berhutang hendaklah mereka membayar utangnya dengan cara yang baik. Jika mereka berbuat baik, maka mereka akan mendapatkan balasan yang lebih baik lagi. Dan mereka tidak akan merasa takut dan tidak akan bersedih hati. Quran Surat Al-Baqarah 280 Terhalang masuk surga Azab orang yang tidak bayar utang di akhirat paling mengerikan adalah akan terhalang masuk surga. Ancaman ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut ini. Dalam urusan utang, demi zat yang menggenggam jiwa Muhammad, seandainya seseorang terbunuh di jalan Allah, kemudian hidup lagi, kemudian terbunuh lagi di jalan Allah, kemudian hidup lagi. Tetapi ia memiliki tanggungan utang, maka ia tidak akan masuk surga sampai melunasi utangnya. Hadis Triwayat Ahmad Mari kita bersama-sama mengeksplorasi adab-adab islami dalam meminjam uang untuk menciptakan keuangan yang sehat dan berberkah. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk belajar bersama. Wassalamualaikum